Ya, masih bersama kami dalam mengawal sidang ahok, saya akan ke Pak Margarito kembali. Pak Margarito, ketika memang Anda memutuskan bahwa laporan ke PT UN itu mungkin menyalahi, begitu tidak sesuai dengan prosedur, harusnya tidak seperti itu, dan harus menunggu jalannya persidangan, apa sih yang bisa dilakukan ketika memang keputusan ini harus cepat, gitu? Status ahok juga harus jelas, karena tuntutan para aksi demo juga harus cepat, gitu. Mereka selama ini belum puas, Pak Margarito. Memang bisa sangat cepat, kalau misalnya sekarang Presiden berpendapat, menilai situasinya kayak begini, dan memang secara hukum cukup beralasan untuk mengambil tindakan pemerintian itu, lalu beliau melakukan sekarang cepat, dan menurut saya itu mestinya harus diambil. Harus dilakukan? Sekarang-sekarang ini, tidak perlu lagi, walaupun memang kalau kita bicara luas seperti tadi, saya kasih perspektif tadi atau spektrum tadi, memungkinkan saja, tetapi ada yang lain yang harus kita jaga bersama dan harus ditunaikan oleh Presiden, gitu ya. Seolah itu, dan yang itu adalah fundamental adalah sumpah beliau bahwa beliau akan melaksanakan pemerintahan ini berdasarkan undang-undang dasar, dan undang-undang saya adil-adil dan seluruh-seluruhnya, demi bangsa dan negara saja. Sedasar sumpah itu, dan karena aturannya kayak begini, peristiwanya kayak begini, sudah ambil tindakan, simpel sebenarnya, sangat simpel. Lalu kalau nanti Pak Ahok misalnya tidak berpendapat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, insya Allah, silakan Pak Ahok mem-PTUN-kan keputusan itu. Anda melihat ada kesengajaan tidak mungkin menimbulkan situasi yang mungkin bergejolak seperti ini, kenapa Presiden hingga saat ini belum bisa memutuskan, begitu? Apakah memang ada tekanan-tekan politik di belakang? Saya tidak punya kemampuan untuk mengenali apa di balik itu, begitu ya, dan saya tidak berani berspekulasi soal-soal itu, karena sebagai orang hukum saya harus bicara berdasarkan apa yang dapat saya koreksi, dapat saya verifikasi, gitu ya. Yang mau saya bilang adalah, tetapi satu hal, bahwa Pak Basuki Cahaya Purnama itu pernah menjadi Wakil Gubernur Pak Ahok, Pak Suki, Pak Jokowi, itu tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa ingkari, begitu ya. Menteri dalam negeri, Pak Cahaya Kumolo itu mantan sekjen PDIP, tidak ada satu manusia pun di Republik ini yang bisa ingkari. Itu artinya ada pertalian antara, ada keadaan yang menunjukkan bahwa tiga figur tata negara ini, minimal bertemu atau ada dalam satu rumah yang memiliki pertalian politik. Ahok dicalonkan, Ahok pernah menjadi wakilnya Pak Jokowi, sekarang, lalu sekarang jadi Gubernur, Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP, menjadi Gubernur, menjadi Presiden, Pak Cahaya pernah menjadi sekjen dari PDIP, karena itu ada pertalian. Pada titik ini, orang-orang politik beralasan kalau berspekulasi bahwa, oh iya, ini kasus kenapa jadi rumit ini, karena ada pertalian-pertalian ini. Kolejiria. Bagi saya, analisis seperti itu berdasar, karena terverifikasi. Cukup dapat dicek, koherensinya dengan fakta. Nah, dan kalau ini yang dijudge oleh orang sebagai soal yang mengakibatkan Pak Presiden tidak mengeluarkan, buruk buat Presiden. Begitu ya. Nah, pertitik itulah menurut saya, beralasan memang teman-teman yang ada di DPR sana yang menggunakan hak angket untuk mengoreksi tindakan ini. Dan menurut saya, ya, teman-teman di PDIP bersyukurlah bahwa ada teman-teman yang lain di luar PDIP itu yang menggunakan hak angket untuk meluruskan dan meluruskan tindak tanduk kita atau mengecek tindak tanduk ini. Supaya klat, partai-partai ini bisa dinilai sebagai partai-partai yang memiliki. Kalau tidak punya ideologi, masih memiliki kepekaan tentang apa, tentang keharusan menegakkan konstitusi. Menurut saya itu penting. Coba, kalau kita ambil ke belakang sedikit ya, tahun 1966 itu Mas Umi, partai Mas Umi itu tidak ada. Ya, dan saya menemukan dalam kajian-kajian politik hukum, Profesor Daniel Leff, seorang Indonesianis dari Amerika Serikat, itu pernah mengatakan begini, ini rejim order baru, akan jadi otoriter. Mengapa? Karena ia tidak punya separing, punya separing partner konstitusi. Siapa separing partner konstitusi itu? Ya Mas Umi. Mas Umi adalah satu-satunya partai yang paling hebat pemikiran konstitusionalnya, paling kuat kepekaannya terhadap kehidupan konstitusi, dan paling berada di depan, bukan menantang, mengoreksi tindak tanduk yang keliru dari pemerintah. Dan sekali lagi, kalau itu, akhirnya memang Mas Umi dalam kenyataannya tidak bisa dihidupkan dan tidak hidup, dan kita tahu memang macam apa pemerintahan order baru. PDP, pernah mengalami hal yang kurang lebih sama dari, dalam tanda peti, keangkuhan pemerintahan order baru, yang sekarang menjadi PDP, kan? Nah, karena itu menurut saya, mestinya mereka mengambil posisi, apa, posisi, tunduk, taat, dan mempromosikan semua, apa, kendak-kendak konstitusi. Bukan di luar itu. Mestinya, apa, kelas, sebagai partai besar, itu ditentukan oleh, apa, oleh, sikap mereka terhadap konstitusi. Konstitusi masih diletakkan sebagai hal yang tertinggi, dalam sebagai penduan, tingkah laku pemerintahan. Dan, untuk itu, PDP menurut saya, bagusnya mengambil posisi itu. Saya tidak tahu, apa dilakukan oleh PDP sekarang, dan saya berharap agar PDP tidak seperti kemarin, mengatakan bahwa mereka akan, habis-habisan, menolak angkat. Begitu ya. PDP mesti tahu bahwa, 60 sampai dengan 98, DPR itu pernah tertakdir sebagai, tadi saya tulis di, dalam suatu artikel, tukang stempel, paling terlatih dari semua kebawaan pemerintah. Dan sekarang, DPR ini, cenderung menjadi, tukang stempel yang paling canggih juga, hari ini. Oke, Bapak-Bapak, karena waktu kita sangat terbatas, saya ingin, minta closing statement, sedikit saja. Pak Suparji, sedikit saja. Ya, saya kira, sidang pembuktian ya, sudah, hampir masuk di tahap akhir ya, karena mungkin, dua minggu lagi, sudah, giliran dari pihak terdakwa, untuk mengajukan saksi, tetapi, dari keterangan saksi, dari pihak CPU, semua perkara, sebenarnya, sudah terang-benerang, bahwa, Ahok, membuat pidato, seperti itu, dan itu, sudah memenuhi unsur, pasal 156A, sehingga, kemudian, jaksa mestinya, tidak ragu-ragu, untuk melakukan penuntutan, dengan pasal 156A, dengan hukuman maksimal, dan hakim, saya kira, juga mendapatkan keyakinan, untuk memutuskan adil dan benar. Oke, Ibu, kalau saya sedikit saja ya, bahwa, jika memang, merasa terancam, apalagi, mendapat kriminalisasi, saya, kira, masyarakat, bisa datang langsung ke LPSK, soal jauh, itu kan hanya jauh, tapi dekat di hati Pak, ini menunggu. Oke, silahkan Pak Izan. Ya, saya kira peran masyarakat, media, dan, lembaga-lembaga keagamaan, ini, saatnya ditunggu, dalam rangka pengawasan, terbangunnya kembali, kriminologisasi sistem yang baik, Indonesia, jadi ada, sehingga, peradilan, dimanapun, termasuk, peradilan yang saat ini, itu bisa berjalan baik, dan, memenuhi harapan masyarakat. Ingat bahwa, saat ini, yang digelorakan, oleh masyarakat, sebagai semangat, dasarnya adalah, bagaimana, pemerintah menegakkan, hukum dan keadilan, yang berkepastian, nah ini tentu, karena banyak, yang hal-hal, yang tidak pasti, bahkan, cenderung, hukum ini, ditafsirkan, sebagai hal yang tidak pasti. Oke, Pak, mungkin mau ditambahkan sedikit? Peradilan itu, tempat orang-orang mulia, mencari dan meletakkan kemuliaan. Iya. Itulah keadilan. Pastikan bahwa, di tempat itulah, semua yang indah, yang mulia, yang manis itu, hukum. Jangan keluar itu. Satu. Yang kedua, Presiden, saya minta, kokoh di atas sesumpahnya, ambil tindakan segera, dan, berikanlah jaminan kepada kita, bahwa, Presiden, layak menjadi pemimpin. Baik, semoga didengar, aksi demo ini juga, menunggu keputusan, dan menunggu kepuasan. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih, Ibu Lili. Pemirsa, dan untuk mengatakan informasi, jalannya sidang kasus penisaan agama, kita bergambung dengan Ratno Ayu, langsung dari gedung Kementan, Jakarta. Silahkan, Ratno. Ya, Lofi, saat ini, persidangan kasus dugaan penisaan agama, dengan petakwa Basuki Cahyapurnama, sudah berlangsung setelah tadi, sempat diskors satu jam, dan saat ini, tengah mendengarkan keterangan dari saksi agama, yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dari pihak MUI, yakni, Yunahar Ilyas. Dan, seperti sebelum-sebelumnya, memang, saksi agama yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berasal dari MUI, kerap ditolak, kehadirannya untuk memberikan kesaksian, oleh tim kosong hukum, Basuki Cahyapurnama. Begitupun, untuk saat ini, yakni, Yunahar Ilyas juga kembali ditolak, memberikan kesaksian, sebagai ahli agama, pada hari ini dengan alasan memang sudah tidak objektif, karena memang berasal dari MUI, di mana MUI merupakan lembaga yang mengeluarkan sikap keagamaan terkait penesan agama, yang dituduhkan terhadap kliennya. Sikap penolakan hanya dilakukan dengan tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi agama yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Sebelum dari Yunahar Ilyas, sebelumnya memang sudah ada pula saksi agama yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang sudah memberikan kesaksian sejak pagi tadi hingga sekitar pukul 12 siang tadi, yakni Miftaul Ahyar, yang merupakan wakil ketua PBNU. Dan memang kehadiran saksi agama ini adalah pertama kalinya diterima oleh tim dari Kosokum, Basuki Cahyapurnama untuk memberikan kesaksian sebagai ahli agama, dimana mungkin secara ringkas dalam kesaksiannya saat persidangan kali ke-11 dugaan pesan agama dengan terdokok Basuki Cahyapurnama atau Ahok ini memang dijelaskan terkait bagaimana penafsiran terhadap surat Al-Ma'idah, kemudian apa artinya, apakah memang dalam kalimat yang dituduhkan pesan agama, apa memang benar ada tuduhan tersebut dari kalimat yang dituduhkan terhadap Basuki Cahyapurnama pada bidatonya yang diucapkan di Kepulauan Seribu. Dan memang dari saksi agama Meftaul Ahyar sendiri memang menegaskan bahwa ada penesan agama dari kalimat Basuki Cahyapurnama terlebih dengan penggunaan kalimat dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51. Kalimat tersebut dinilai penesan agama dan memicu, memonjolkan bahwa memang penggunaan surat Al-Ma'idah itu dengan kalimat dibohongi pakai, menggunakan surat Al-Ma'idah itu memang dianggap menyesal agama maupun ulama dari umat Islam sendiri. Namun usai pemeriksaan atau memberikan kesaksian dari tim Kosok Basuki Cahyapurnama justru menegaskan bahwa sebenarnya kliennya tidak bermaksud untuk menggunakan atau untuk menuduhkan surat Al-Ma'idah tersebutlah yang menjadi objek pembohongan, namun lebih terhadap oknum politis yang kerap menggunakan surat tersebut untuk kepentingan politis sendiri. Hal tersebut ditegaskan dari niat klien dari Basuki Cahyapurnama yakni Ahok dalam penyampaian pidatonya beberapa waktu lalu di Kepulauan Seribu pada tahun 2016 lalu. Dan hal tersebut memang sering sudah diungkapkan sebenarnya sebelum persidangan ini, namun kembali ditegaskan untuk bisa membantah dari pernyataan saksi agama yang disampaikan atau yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini. Dan nantinya selain dua saksi agama yang sudah memberikan kesaksian dan saat ini juga tengah memberikan kesaksian nanti masih ada satu saksi lagi yang memang sudah hadir di ruang persidangan yakni dari saksi hukum pidana Muzakir yang memang sebenarnya sudah dijatuhkan pada pekan lalu namun kembali dihadirkan karena pekan lalu berhalangan hadir dan saat ini sudah dihadirkan dan akan memberikan kesaksian usai memberikan kesaksian dari saksi ahli agama tersebut. Dan satu saksi hukum pidana lagi yang memang sebenarnya terjatuhkan namun hingga saat ini hingga siang ini belum terlihat hadir dan belum terkonfirmasi kehadirannya untuk bersaksi yang dimana memang sudah juga dijatuhkan pada pekan depan kemudian kembali dipanggil untuk hari ini atas nama Abdul Hai Ramadhan dan kami masih terus menunggu proses jalannya persidangan kasus tugas penyesalan agama dengan terdapat masyarakat yang memasuki ke sebelas kali ini Lofi Baik, ayo artinya dari dua saksi yang hadir begitu dua-duanya menyimpulkan bahwa pidato Ahok menyimpulkan Ahok menisahkan agama, ayo Ya, kami belum mendapatkan informasi secara rinci untuk kali yang saat ini sedang dimintai yakni atas nama Yunahar Ilyas kami belum mendapatkan informasi awal karena memang baru saja jeda diskors kemudian baru dimulai memberikan kesaksian untuk kali awal namun pada saat pada untuk saksi ahli agama yang pertama kali dimintai dari wakil PBNU memang menyatakan ada peristaan agama dari kalimat masuki cahaya pun nama terlebih di kalimat yang memang menjadi objek yang dilaporkan beberapa pihak ke Baris Krim maupun ke Kolda Metro Jaya di mana ada kalimat jangan mau dibohongi dengan kalimat Al-Ma'idah hal tersebut yang memang ditegaskan oleh saksi agama pada pagi hari tadi yakni Miftahul Ahyar yang memang menyatakan bahwa hal tersebut memicu untuk menisahkan agama ulama maupun umat Islam begitu loh V baik terima kasih Ratno Ayu melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Jakarta terima kasih terima kasih